Intro Pencurian terekam kamera CCTV, pelaku sedang memasukkan ikan lohan ke kantong celana. Toko ikan telah mengalami pencurian di jalan proklamasi Depok, Jawa Barat. Penjaga toko ikan hias, Muhammad Suria mengatakan pelaku berpura-pura membeli ikan hias, namun saat penjaga toko lengah, pelaku langsung mencuri ikan di akwarium. Atas kejadian itu, penjaga toko melaporkan ke Polsek Sukma Jaya. Hingga saat ini, pelaku masih dalam pengejaran polisi. Nah, untuk kronologinya itu kemarin itu sebenarnya sih, kalau sama saya itu saya pas-pasang kemarin ya. Dan yang jaga kios itu kemarin cuma berdua, cuma yang satu lagi itu lagi ketampan mandi. Jadi, hanya satu orang yang jaga. Dengan satu orang yang jaga itu, ternyata ada yang mengambil kesempatan. Pas orang dari satu karyawan itu lagi mengambil ikan klas, karena dia memesan umpan sekitar 20 ribu umpan. Umpannya itu di belakang sana. Ketika umpan ke sana kan, karena kondisi di sini kosong semua di depannya. Jadi, pas orang yang karyawannya pasang balik sana, dia pas banget ambil lokanya. Jadi, pas dia balik sana, selesai balik sini. Jadi, ketika bayar itu, ikan itu pun sudah dikantongin. Dari Depok, Jawa Barat, Jans, Putri, dan Yohan Tribrata TV, salam Tribrata. Terima kasih.